6. Adab Bertamu Dalam Islam Terkadang beberapa dari kita masih mengabaikan adab dalam bertamu, padahal jelas dalam Islam memiliki tuntunan sendiri dalam hal ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita mengetahui adab-adab bertamu dalam Islam. Simak terus videonya hingga akhir. 1. Meminta izin 3 kali Rasulullah SAW bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak matah, pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sobat surga, Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada kita dan sebelum bertamu, kita perlu meminta izin kepada pemilik rumah. 2. Mengucap salam Sobat surga, walaupun mengucap salam, merupakan tata kerama yang sudah tidak lazim kita dengar. Tapi masih banyak umat Muslim yang lupa akan hal yang satu ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur, ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni-nya. Yang demikian itulah, lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. 3. Mengetuk pintu Umat Muslim yang ingin bertamu ke rumah orang lain, alangkah baiknya mengetuk pintu. Namun, mengetuk pintu haruslah mengesopat, agar orang itu tidak merasa terganggu. Kami di masa Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu dengan kuku-kuku, hadis riwayat Bukhari. 4. Tidak mengintip Andaikan ada orang melihatmu di rumah dengan izin, kamu menempernya dengan batu kecil lalu kamu cukil, menanya. Apakah tidak ada dosa bagimu? Hadis riwayat Bukhari. Sobat surga, begitulah dilarangnya mengintip ke dalam rumah seseorang saat kita ingin bertamu. Karena mengintip juga termasuk tidak menjaga pandangan. 5. Batas Waktu Berkunjung Sobat surga, waktu berkunjung juga perlu diperhatikan. Ketika berkunjung ke rumah orang lain. Sebab dikhawatirkan, memberikan rasa tidak nyaman kepada yang dikunjungi jika kita terlalu lama waktu bertamu. 6. Membawa hadiah Membawa hadiah saat berkunjung ke rumah orang lain sangat dianjurkan. Sebab orang yang dikunjungi akan merasa senang, dan yang memberikan akan mendapatkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Piscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Ini dia 6 adab bertamu dalam Islam. Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai ubah muslim.